Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Kawasan Gedung Pakuan di Jalan Kebun Sirih, Kota Bandung, dipenuhi karangan bunga dukacita untuk emerald kan mumtas atau eril. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu sudah dinyatakan meninggal dunia setelah hanyut di sungai Areu, Bern, Swiss. Menurut Pantawan Tribun, sejak Jumat 3 Juni 2022 sore karangan bunga dari sejumlah pejabat, instansi, dan artis terus berdatangan ke rumah dinas Gubernur. Karangan bunga tersebut disimpan di depan gerbang pintu masuk Gedung Pakuan. Hingga saat ini jumlahnya terus bertambah, hampir mengelilingi seluruh area Gedung Pakuan. Warga sekitar dan yang melintas pun sempat berhenti sejenak menyaksikan dan berfoto di barisan karangan bunga. Selain karangan bunga, warga sekitar juga turut menempelkan bunga disertai foto eril di pagar Gedung Pakuan. Teguh salah satu warga mengaku sengaja memasang bunga dengan foto eril sebagai bentuk simpati. Ridwan Kamil bersama istri dan anaknya tiba di Gedung Pakuan pada malam tadi. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!